Kullul kulubi ilal habibitani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Sekumah biasa Satu ajaran yang akan laksanakan Awasan Yasin, Asmaul Husna Tahlil Tahmi takfir sekumah tadi Salawat Beri sekedik Nasihat Sampai ke ayat Beri sarang buang-buang Mudah-mudahan ayat manfaat Amin Margi Salami Temendak nasihat Maka bakal kelas hati Cacap-cacap orang samimu Sekali juga sepuping Di pengawasan-pengawasan Hati yang kelas Mudah-mudahan Allah ngelelaskan kata orang Amin Artinya layan nilai seorang kurang dahar Lalu hati-hati Artinya orang Kekuatan, keimanan, ketakuan Allah SWT Alhamdulillah Ini kesempat ini Sampai Berbedaan antara Maulid sarang natal Karena Sekedang beri natalnya Kamari mulut Kalimpungnya Coba Kurang Ayah perbandingan Kurang 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 Tidak di nilai Perbedaan Hari maulid Hari natal Sampai Natal Natal Sampai Raya Kepiluan Ini Ngerayakan Memeriahkan Bahkan Sampai Mengucapkan Selamat Natal Hari natal Ngerantin Di Angkat Ngerantin Angkat Angkat Mudah-mudahan Kretus bejaan Berusaha Terang Ya Mudah-mudahan Maulid Maulid Kelahiran nabi sop dirayakan sop diperingati kurang ringan di maulid nabi Muhammad s.a.w karena orang memperingati dilahirkan nabi Muhammad s.a.w hari natal kami memperingati dilahirkan anak Yesus Kristus anak Allah tapi orang lainnya tujuan orang boleh-boleh saja orang memperingati dilahirkan nabi Allah Nabi Isa alaihi s.a.w tapi orang yang menyebutkan anak Allah tidak tahu boleh menyakit dan menyakit orang yang menyebutkan anak Allah hari maulid maksudnya meeling karena kelahiran tanjeng nabi Muhammad s.a.w hari natal nyata meeling karena kelahiran kanjeng nabi Isa alaihi s.a.w sebagai anak Allah tapi orang mengakui imani kakang nabi Isa alaihi s.a.w sebagai nabi Allah serang Rasul wajib orang yang mengimani dengan perbedaan tadinya orang mengakui nabi Isa alaihi s.a.w dan putra Maryam diakui sebagai nabi yang Rasul tapi orang nasrani Yahudi diakui sebagai anak Allah tanggal 12 Rabiul awal kelahiran nabi Muhammad s.a.w tanggal 25 Desember kelahiran nabi Isa alaihi s.a.w saya kemaranihna wa'alaam atau Yesus Kristus jadi maulid nabi memutuskan langkung tapi natal ini seperti sekedar beli di dalam bulan Desember tanggal 25 apa tanggalnya ya kan ada enge beja kira-kira ya rame mana jina nyambut jeng memperingati jeng ngaramai gana nga meriah gana nga kira-kira rame mana rame memperingati kelahiran kandung nabi Muhammad s.a.w Allah kelahiran Yesus Kristus kira-kira rame mana natal natal ni ya wajar lah ya Natal kudul nama ya kudul diramekan kudul nama kudul nama umat Islam di ngaramai kenana kelahiran kandung nabi Muhammad s.a.w Kudului rahm Kudului rahm Kudului rahm Kudului rahm tahun baru Kristen yang tahun baru musik Islam ayo namanya tadi berbandingkan ya tadi Natal yang mulit rameanat namun tahun baru masehi hijrah mah telaku kemarin bahkan waktunya diundurnya nggak satu Muharram di tanggal 2 Muharram Allah wabar bisa doa pendaraf undurnya ke memundur ke maju bisa wajah ayo bisa dioleh-oleh mungkin akhir zaman ramean mana itu negara tahun baru itu deh nah kelahirannya dengan nabi Muhammad sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalinya kada kerurang selaku umat Islam umat kanjeng nabi Muhammad sallallahu wa'alaikum salam pula salah da'tamah kerumat Nasrani jeng umat Yahudi Yahudi ya mah umaha tidak jauhkan lagi bersih siap-siapkin bersih diingat-ingat hanya lain ke orang Nasrani jeng Yahudi umpul kadang-kadang kurang-kadang selaku umat Islam besiap-siapkan tekan-ingatkan cara naun hiburan ya naun ya di menyambutkan tahun baru yang hari Natal ya kadang-kadang ini hari Natal kayaknya pengajian ya pengajian pengajian-pengajian dalam hari Natal pengajian tahun baru ya tak ya Ya jadi nah nah Jena ngaramahkana kurang-kadang selaku dua kalinya kita tahun baru HOW Ciail anaknya kelahiran Kanjeng nabi Ok yoi kurang rame sedangkan karena kelahiran Nabi namak seorang Nabi Muhammad sallallahu wa'alaikum warahmatullah al-Sallallahu wa'alaikum warahmatullah orang Yahudi hari Natal tanggal anak-anak yang diingat-ingat tanggal segera tanggal sebaik sedangkan karena kelahiran tunjunan orang sadaya kadang-kadang orang selaku umat islam itu apal sama sekali itu tanggal seberaha kemarin bulan mulut tanggal seberaha bulan mulut tanggal 2 kadang-kadang sama sekali itu ingat orang selaku umat islam bahkan tahun baru naga tahun baru islam kadang-kadang saya ngerteling sama sekali tapi kan tahun baru agama saya kuat ingat siri umat islam lemah dengan keimanan begitu dia nyambut tahun baru umaha nyambut tahun baru masehi salam dunia rame tapi umaha nyambut tahun baru umat islam satunya sepi malah diurang sepi saya terbalahkan aditnya tahun naga atau tanggal naga diundurkan biasa tanggal iji karena tanggal 2 tahun baru maklumlah itu ciri akhir jaman 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 tahun itu umat islam bisa jadi baturna yahudi jeng nasroni di akhirat jubillah min jadi orang jadi orang mesti tidak ramekan karena hari-hari agama orang menuju ritual tidak sudah sampai sedangkan hari-hari orang hari-hari besar rumah islam tidak apa hari-hari hari-hari saya benar dirayakan kelahiran anak-anak Allah sedih nabi islam meros sedih itu nabi islam cek pandangan kurang sebagai umat islam tapi cek marah nabi islam merasa sedih yang mantan tetiasa umat bahkan menganggap cek pandangan nabi islam dianggap sebagai anak Allah ada orang selaku umat islam sebagai umat cek pandangan nabi muhammad s.a.w. ada 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 orang bakal di uji orang s.a.w. bakal datang kelahiran anak hanya nabi islam s.a.w. bakal diramekan ke umat yang umat yahudi orang mah pipilun nyambut karena kelahiran anak Allah bisa jadi batu nabi amin lupa kelemahan anak lupa benang ke Allah mungkin itu ini presentasi umat islam semurangan tahun 75 90 sekian persen presentasinya umat islam tapi akhirnya tahun 2027 menurut umat islam 82 82 diperkirakan tahun tahun 2003 wahli kita kita selesai 50% emat islam bakal separoh itu bilang amin bukti lainnya contoh lainnya umat Islam bisa datang ke gereja bisa datang ke pura Hai lain syokur datang ngumpul ayam ceramahkan bahkan air maca salawat maca berjanji di pura di gereja cek saya bersyukurin buka video lah Hai maca salawat ya nabi salam alaika Hai nyambut kelahiran kajian nabi Muhammad salam dina ritual ibadah Hindu ibadah orang nasrani di gereja mending orang ngigelan man Hai ngigelan Hai senterplas ngigel di gereja Hai iya maca salawat nabi salam orang biasa marah banget gitu igel-igelan igelan ku senterplas Hai terus di pura di belanda ku umat Hindu wanita joget tinggalin kedipan api doanya terakhir coba baik-baikin kecil umat Islam bersampur aduk yang mentah gampang pisan di murtad genana apalagi ada kiai tongsyen murtad bahasa anak tongsyen murtad murtad kubu murtadifikasi 6 kesin murtad akhirnya di jebur kan ah tenang-ten akhirnya cemplung orang-orang yang kuat orang malah ya udah dijual iman orang akidah orang karena yang gue beli sudah korak eh tapi lain umat Islam naik pindah agama tahu jubil Hai adik singkua nama sahabatnya sahabat ayana lo bajal ma'an umentingkan sekolah daripada ngaji itu sekolah sekolah-sekolah supaya bisa di gawe pengajian jadi datangan padahal teteh penting keurangan lakumat islamah ilmu saya lo buat andangka jina ilmu agamana jadi gampang keajak Hai kerayu tong tong kurangan uwe lemuna nama ayah al-muna ke Ustadz oke pengarahnya kesebutan Ustadz pinter dalilnya pinter baca Purana abdulillah kesebutan amin ada kuatkan iman orangnya udah sampai orang ke bawah tidak orang ada yang lain ceng tak iya kita juga Ustadz nah dari tetap gitu-gitu-gitu-gitu-gitu pendapatkan gitu-gitu tapi asap orang adek kurang Muji ngagungkan anak lahir anaknya nabi tapi ayah jina itu anak ibadah anak orang Nasrani di gereja yang di orang orang hindu diukur bukan di burung mana nasrata namang gereja namah tapi ayah video tak tinggal di kiranya tapi simpun terus ngerekam tadi nya ada yang mudah-mudahan kamu orang sana kuat ikan ku Allah iman orangnya udah sampai orang lain ceng akidah orang amin terbaik tuh cari cingway itu dan pasti orangnya kadang-kadang di tiap lu bahwa ayo ada sepi ya ayo 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 ke sana germak di umat islam wakil segitu lu bana aliran ya ngangkau nabi dari ngangkau iya ngangkau iya Allah akbar dasar akhir zaman kan ada orang di akhir zamannya orang salah ngangkau iya Allah menuturkan cengpung orang-orang ada udah dianggap tahu neraka udah dianggap tahu siksa kubur ya udah yakin kan namun bisa kiamak cipu dicobah lah mana payah si pencok kubur ayo pertanyaan mereka ngoram kita kehirup dahi namun itu apa yang penting dia bisa kitu sih namun bisa kitu namun bisa kitu ujisobah lah ya namun gasmawat laka-laka tapi mana dia bisa balik dia yang ngebejaan sana jangan nyurup oke dia bisa ngebejaan cici ngebatem up teman yang ngomong dikunci yang ngebeja kanainya tapi ayah oke namun matematik suri kita seperti orang nasrari ayo mati suri kemarin ini youtube viral apa-apa ya ngebeja suri banyak kan pendeta dikio siksa kio 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 roba jirma anu kio kio dibawa ke alam etak sebenarnya namun berpikir mau orang kalau orang yang sehat sampur naka orang pendeta seneng katinnya disiksa itu iyo misalnya masyarakat anu siksa menjadi kio 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 kioneraka dikio mana Yesus Hai menyelamatkan dia ternyata gendengan kudu bisa masing-masing nyelamatkan dir segitu bisa ngejamnya iya makI sama orang iman orang selamat saya kaget kok ada juga orang-orang Kristen yang masuk ke neraka dan itu neraka bentuknya seperti lorong gelap gelap, lambap, pengap dan semakin ke dalam semakin gelap jadi disitu banyak iblis yang bilang gini Pak Pendeta, yuk kotbah Pak Pendeta kamu kan di dunia ini kotbah kenapa disini enggak? saya tambah bingung lagi loh Pak Pendeta kok ada yang masuk neraka? Pak Pendeta yang hidupnya benar yang kelihatannya hidupnya kudus yang kelihatannya hidupnya suci kok masuk neraka apalagi itu saya yang biasa-biasa aja Tuhan bilang gini Pendeta enggak bisa jalanin firman mungkin dia rajin ngabarin firman Tuhan mungkin rajin memberitakan firman Tuhan tapi dia sendiri enggak bisa jalanin mungkin dia sendiri enggak ngerti apa yang dia berbuat di tempat lain mungkin di atas mimbar bilang kudus-kudus tapi di tempat lain punya simpenan mungkin gelapin uang nanti masuknya ke situ kan neraka yang paling gelap ya jadi ketika pendeta itu berusaha keluar terus diselopek mulutnya di mukanya dicakar gitu ya sampai mukanya itu enggak berbentuk gitu ya dan itu berarah terus ngalir selamat menikmati 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 baca selamat nabi diiringi tarian astagfirullahalazim Itu pembodohan pada umat